Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan dokter Nima DDC SPUGK dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan di rumah sakit Anna Bekasi untuk membahas mengenai mengenal gangguan kesempuran dan bayi tabung dokter dilanjutkan kembali ya dok ya sekarang seputar bayi tabungnya gitu ya tadi kan inseminasi sudah dijelaskan tuh maksudnya seperti apa sih nah sekarang naik lagi nih tingkatannya kalau udah mencoba tadi ya kurang lebih 4 kali ternyata belum juga ya otomatis tadi direkomendasikan tadi ya juga ada penanya via email gitu ya dok yang bertanya seputar bayi tabung gitu ya jadi mungkin persiapannya juga seperti apa apa bedanya dengan inseminasi dan angka keberhasilan juga tadi perlu ditekankan kembali seperti apa sih supaya kita jadi makin paham nih mengenai program yang satu ini silakan dokter ya jadi ada beberapa tahap yang memang berbeda dengan inseminasi jadi pada pasangan yang sudah dianjurkan untuk lakukan bayi tabung datang pada hari kedua height setelah itu istri pembesaran sel telur kita suntikan obat selama kurang lebih pada hari sampai hari ke-11 selanjutnya kita dengan kita mengevaluasi ukuran sel telur kita harapkan telurnya lebih dari 3 dan ukurannya lebih dari 18,5 saat itulah kita pecahkan sel telurnya dari 36 jam kemudian kalau pada inseminasi kita semprotkan spermanya kalau pada ini ada namanya tindakan opo pick up atau panen sel telur pengambilan sel telur itu dilakukan dengan pembiusan telur pada wanitanya dilakukan di kamar operasi diambil dari melalui vagina dengan jarum halus kita ambil satu-satu dan pasangan dalam keadaan terbius jadi tidak ada sakitnya selanjutnya setelah ditemukan sel telur dirawat oleh atau diproses oleh tim embriolognya selanjutnya diambil dengan sperma suami yang sudah dikeluarkan pada hari yang sama terus selanjutnya dinikahkan, dikawinkan istilahnya diisi kita masukkan satu-satu selanjutnya kita biar kita evaluasi hari demi hari proses pernikahan tadi proses isi tadi apakah berkembang menjadi embryo yang baik atau tidak selanjutnya pada kurang lebih hari ketiga ataupun hari kelima embryo tersebut kita tanamkan ke dalam rahim kembali seorang wanita yang tentunya saja berasal dari benihnya pasangan dan sperma laki-lakinya dan sel benihnya tersebut ke dalam rahimnya dengan menggunakan pipet yang halus sekali sehingga tidak ada keluhan rasa nyeri ataupun sakit pada pasien kurang lebih keseluruhan proses sampai tindakan embryo transfer 14 hari dan kita bilang bagi raportnya atau evaluasi pasiennya apakah hamil atau tidak dua minggu setelah itu jadi di follow up-nya seperti itu gitu ya? kurang lebih seluruh prosesnya kurang lebih satu bulan 28 hari oke dokter gitu ya ini kan namanya juga bagian dari ihtiar gitu ya dok ya karena kan biar bagaimanapun tetap diserahkan kepada Tuhan dong gitu kan kapan nanti timing yang tepatnya kan beliau yang lebih tahu gitu istilahnya seperti itu nah tapi apa yang usaha tadi selain tadi kan coba dulu secara alami kemudian ada inseminasi ada juga bayi tabung gitu ya yang penting adalah tadi kedua belah pihak ini bener-bener menyadari kemungkinannya masing-masing itu yang perlu diperbaiki apa gitu ya dan juga bagaimana sih dukungan dari orang-orang sekitar terutama keluarga terdekat gitu ya atau bahkan teman-teman, sahabat gitu ya dok ya yang bisa menciptakan iklim yang baik, yang tenang baik secara psikologis ataupun apapun lah sehingga kedua pasangan ini bener-bener bisa menjalankan prosesnya ini tuh dengan nyaman, relax jadi bukan ada unsur tekanan gitu ya kalau seperti itu kan akan sangat mempengaruhi keberhasilannya juga dong gitu ya apa tips dari dokter juga untuk kita semua ini terutama mungkin yang usia-usianya tadi masih sangat muda untuk masih berjuang juga di luar sana dokter sebenarnya sejak sebelum menikah bahkan dianjurkan untuk melakukan gaya hidup sehat berolahraga secara teratur, makanan seimbang, gizi seimbang, protein, serat dan kena paparan matahari cukup baik selain itu juga yang penting sekali bahwa stressor itu sangat berpengaruh faktor stress akan mempengaruhi imbalance hormone jadi harus kedua-dua pasangan harus kompak, tidak menyala-nyalakan tapi bersama-sama secara positif, berpikiran positif dan hormonnya itu juga akan mempengaruhi juga karena memang walaupun teknologi sudah berkembang sampai bayi tabung bahkan bayi tabung yang lebih detail lagi untuk ditendak embriologinya keberhasilannya tidak bisa 100% karena tetap sekali lagi tadi faktor Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menentukan walaupun kita wajib untuk beritiar iya betul ya, oke dokter jadi kesimpulannya jadi apa nih dok ya agar tetap nyaman menjalani prosesnya singkat saja, silahkan be relaxed, positif, dan harus kompak ya harus kompak ya Pak Sutri yang kompak gitu ya, harmoni gitu ya oke baik dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses berkas lalu untuk dokter ya sukses juga untuk rumah sakit anak bekasinya jauh-jauh loh dari pakaian melawan macet gitu ya dok oke semangat terus ya dok ya terima kasih sekali lagi ya baik pemirsa jangan lupa tema besok itu seputar tetap bugar selama berpuasa bagi penyandang diabetes bagi anda yang ingin bertanya via email kirim saja pertanyaannya ke email kami di dokterkuelsinta.co.id terima kasih telah menyaksikan program dokterku jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat terkata saya Rini Ayuni Nityas beserta Suruk Rium Tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati